Dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Panis Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi, waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggung jawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, saya ingin disampaikan, ketika terjadi pandemi, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah-pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa mendapatkan. Banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa menganjalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900 ribu, yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, op tidak jualan, semua itu berada di rumah, yang asalnya 900 ribu, yang harus ditanggung oleh pemerintah, karena berada di dalam posisi, tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya, sampai sekitar 3,3 juta. Keluarga, 900 ribu itu keluarga. 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau tidak salah, di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6. Karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900 ribu itu, 900 ribu keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta, yang harus terima, itu artinya, 2 per 3 penduduk Jakarta, harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke, jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu, mengumpulkan ASN, dan saya membuat rekaman, kalau boleh, BEM dan itu, saya berikan nanti link rekaman, tidak lihat rekaman ya. Pada waktu itu, saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini, ada uang, nilainya, 1,6 triliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN, atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, Tunjangan Kinerja Daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda, dan diterima oleh 60 ribu ASN. Atau Anda hibahkan uang ini, hibahkan uang ini kepada warga Jakarta, dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda, yang hari ini tidak punya pendapatan, karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabar di mana mereka. Kabarkan pada mereka, bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan. Bukan dipotong untuk kredit, bukan, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu first graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita tidak, jadi dibagi dua, 25 persen dihibahkan, 25 persen ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25 persen itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50 persen. Lalu 25 persen langsung, tidak dikembalikan, 25 persen dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu, bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan yang menjadi berat, yang menjadi gula, yang menjadi sembako, bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya, di awal, Prof. Haji, di awal, ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan, bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan Abdi Negara. Jalankan tugas sebagai Abdi Negara, berikan 50 persen itu, karena Anda adalah yang terdepan, untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25 persen harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB, DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APB di kita, 80 triliun kontraksi, kehilangan 40, kehilangan tinggal 48 persen, kehilangan 52 persen. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemper of DKI Jakarta, ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Anda Pak Rektor, Pak Dekan menerima tot, hilang 50 persen, apa yang dikerjakan? Coba. 50 persen hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang, pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52 persen, pelan-pelan itu kembali. Jadi, bagi ASN, yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu apa yang bedanya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah, bahwa uang itu dikembalikan, semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan, karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Terima kasih.